Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo mendeklarasikan berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di rumah pemenangan Toku Umar IX dalam acara halal bihalal sekaligus membubarkan TPN. Ganjar meski berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran yang menghormati pemerintahan. Berada di luar pemerintahan Ganjar mengaku akan menjalankan pengawasan di luar pemerintahan secara benar. Berada di luar pemerintahan Ganjar di luar pemerintahan. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sikap Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan sejalan dengan sikap partai. Meski PDI Perjuangan belum menyatakan sikap politik pasca pemilu secara resmi, Hasto mengatakan banyak cara untuk mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan. Sebelumnya Saudara, Ganjar menegaskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan akan melakukan kontrol di luar pemerintahan. Pak Ganjar dan Pramhafud tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Dan ruang pengabdian itu begitu luas. Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Tentu saja pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Tapi komitmen Pak Ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai? Ya tentu saja, karena itu merupakan sikap penegarawanan, suatu sikap yang sangat baik.